Sore Tribuner, saya novel poskupang.com, poskupangwiki.com Hari ini kita bersama Kepala BNN Kota Kupang Pak Lino Herperera Kita akan mengonfirmasi soal penangkapan oknum DPRD terkait kasus Newkowa Terus saya, Tribuner Selamat sore, Pak Lino Herperera Selamat sore Kepala BNN Kota Kupang Pak Lino Herperera Pemantauan di daerah masing-masing dalam rangka pencegahan dan peredaran terhadap bahaya narkotika Maka pada hari selasa tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.45 Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu hotel di daerah Kelurahan, Kelurahan, Belumbo Dicurigai beberapa orang menggunakan narkotika Berdasarkan itu maka kami bersama BNN Kota Kupang bersama BNN Kota Kupang bersama BNN Kota Kupang melakukan penyelidikan dan menyambangkan 4 orang Empat orang ini siapa saja? Jadi angkat orang terdiri dari inisial EFT Laki-laki 37 tahun Dan Chief safety Yang ini juga menggunakan narkotika posisi kasusnya ketika di jadi dari setelah kita mengamalkan kemudian di perjadian perpadaan setelah kita mengamalkan penyelidaraan tidak mengamalkan pika selanjutnya orang tersebut kita membawa kita ke BNU untuk diminta keterangan serta dites urin jadi semua empat itu ya kemudian dari inisial IFD positif narkotika dan juga seorang perempuan positif narkotika yang dua lainnya itu semua negatif sehingga setelah kita minta keterangan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam karena tidak ada bukti maka kita kembalikan kembali pihak keluarga Pak Lino Pak Lino untuk empat orang ini mereka hubungannya bagaimana? apakah suami istri? mereka mereka bersaudara bersaudara Pak Lino kemudian untuk yang dua orang sudah dipulangkan ya Pak Lino dua orang lainnya itu bagaimana Pak Lino yang dua orang lagi adalah kita punya keulanganan yaitu kalau dalam hal penanganan larkotika itu kita punya keulanganan pertama tahap pertama adalah tiga kali dua puluh empat jam tiga kali dua puluh empat jam sejak pengamanan sejak pengamanan kemudian bisa kita terpanjang hingga tiga kali dua puluh empat jam yang lagi jadi menjadi enam puluh empat jam sehingga terdasarkan persipen interrokasi dan penerbangan maka kedua orang tersebut itu pun setelah enam puluh empat jam karena tidak ada bukti yang narkotika maka kita kebaikan juga kalau misalnya misalnya mereka terbukti yang dua orang karena semua tidak terbukti maka yang dua orang yang positif oknum anggota DPR dengan satu perempuan lainnya itu kita atas nama undang kita diwajibkan untuk direhabilitasi di klinik BNK ketakutan jadi sekarang mereka lagi direhabilitasi mereka sudah menjalankan satu kali konsulin dan minggu depan lagi akan melakukan konsulin yang kedua berarti pulang mereka mereka kita istilahnya rawat jalan rawat jalan seperti itu paling mau dari kategori mereka adalah penyalahguna penyalahguna penakai jadi dari konsulin apakah nanti mereka juga akan dimintai keterangan soal bagaimana mendapatkan dan bagaimana ini ya betul itu jadi nanti proses penyedirkan ketakjalan dokter kita akan konsulin mereka dapat barang dari mana berapa kali pakai itu dalam rangka untuk meninggali apa yang mereka alami sehingga seorang konsulin itu bisa mengarahkan mereka sehingga mereka bisa menjauhi dari bahaya yang ketika ini bahaya ini himbawannya apa nih untuk masyarakat kami BNNK Kota Kupan bersama BNN Provinsi itu memohon dan menghimbau kepada masyarakat Kota Kupan agar tetap waspada dengan temuan kami maka kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap di rumah menjalankan new normal sesuai dengan anjuran dari pemerintah terkait dengan COVID-19 bagi saudara-saudara yang di rumah agar betul-betul aman dan tidak pakai narkotika demikian seperti itu Pak Lino Pak Lino tentunya berkaitan dengan ini kan juga mau jelang hari narkotika ini ya tanggal 26 ini Pak Lino harapan besarnya apa harapan kami di momen menjelang hari hari ini kita tetap benar-benar meminta kepada masyarakat betul-betul menjauhi dari bahaya narkotika ini sehingga generasi muda kita betul-betul sehat dan bisa mereka sekolah kuliah mencoba secara-cara yang baik demikian tribunan perbincangan kita dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Palino L. Parira terima kasih selamat selamat Sampai 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 Sampai